Selain dikenal sebagai aktris, ternyata Usi Susi Lawati mempunyai kegiatan lain di luar entertainment, yaitu sebagai pengajar. Tiga tahun belakangan ini, aktif mengajar pelajaran matematika dan bahasa Inggris untuk anak jalanan. Nah, seperti apa ceritanya? Dan cerita Usi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan waktunya kami memahami tundur diri, tapi jangan lupa saksikan kembali Entertainment News jam setengah lima sore nanti. Thank you so much for watching. Have a wonderful weekend and bye-bye. Tak banyak yang tahu, penyanyi Usi Sulistiawati ternyata sering mengajar anak jalanan di kawasan kota tua Jakarta. Tidak sendirian, Usi bahkan juga membawa anak-anak dan suami untuk ikut dalam kegiatan sosial tersebut. Well, seperti apa ya cerita pengalaman Usi saat mengajar? Check this out. Awalnya di yayasan Bundani ini dari bulan Agustusan tahun lalu. Jadi dulu awal-awalnya tuh aku ngeliat Bundani kan suka di pet gitu kan. Dia kayak lagi ngajar, ngajar apa sih, ngajar apa. Aku cuma gitu doang dalam hati. Terus waktu itu kita sempat chat dan dia sempat mengutarakan kalau dia tuh punya yayasan. Terus dia tuh ada anak-anak putus sekolah yang rutin diajar siap hari Sabtu di kota tua. Itu di pelatarannya kantor pos. Dia kan rutin tiap minggu itu dia menggalang dana kan. Karena kan anak-anak yang diajarin tuh perlu makan, perlu tas. Pokoknya setiap minggu itu kita harus ada yang kita berikan buat mereka. Akhirnya dari mulai yang aku menyumbang sedikit-sedikit-sedikit, akhirnya aku terketuk sendiri memang. Kayaknya aku harus turun tangan deh tanpa Bundani minta ya aku pengen datang aja. Aku pengen ngajar waktu itu. Dan akhirnya keturusan. Dari yang cuma ngajarnya awalnya pengen coba-coba, pengen ngiseng-ngiseng. Akhirnya aku bawa arah, aku bawa amel, bahkan Andika pun juga aku bawa ke situ untuk ngajar. Sampai akhirnya aku punya rasa ketergantungan. Jadi setiap hari Sabtu itu sebenarnya jam 3 sampai jam 6 aku ada di sana. Menurut Usi, untuk mengajar anak jalanan perlu mental yang sangat kuat. Ia juga menuturkan, pertama kali mengajar ia sempat mendapatkan kesulitan karena harus bertemu dengan banyak orang. Namun, dengan seringnya menjalani kegiatan tersebut, Usi pun beradaptasi hingga akhirnya menjadi hal yang biasa. Awalnya kan aku takut-takut ya namanya, ya kita tahu lah ya kan. Karena tuh banyak banget orang yang datang. Sampai akhirnya aku jadi terbiasa. Sampai aku jadi ngerasa ya itu salah satu rumah aku. Jadi aku datang juga orang-orang yang udah, weh, bagus sih, weh gitu-gitu. Jadi udah santai banget. Kesulitannya mungkin beradaptasi dengan orang-orang yang aku gak pernah kenal sebelumnya, aku gak pernah tahu sebelumnya di lokasi yang aku sangat buta. Enggak, gak pernah. Gak ada pengalaman ngajar sama sekali. Jadi memang itu sebenarnya yang ngajarnya cara aku lah gitu. Karena memang yang itu volunteer semua kan. Guru-guru yang lain juga ada yang dari mahasiswa, mahasiswa yang memang mereka juga. Kita tidak digaji, kita tidak dibayar, tapi mereka pengen berbuat hal yang positif.